Hai Oke selamat pagi Pak selamat pagi sehat dan semangat masih ya Oh semangat sehat walafiat Oke pagi ini tepatnya di hari Senin tanggal 11 November 2024 kita akan bahas tentang polemik ijazah ST Burhanuddin sebagai jaksa agung yang sekarang di tangbannya apa polemik polemik ijazah ijazah kemarin ke TV gede aduh ini saya peroleh dari berita Pak berita apa itu airmall.id dan juga ada di detik.com.com airmall Aduh iya jadi ayo lanjut iya jadi disini Pak riwayat pendidikan Bapak jaksa agung kita ini dipertanyakan karena satu ini yang saya rangkum ya pada sebuah dokumen Burhanuddin ini lulusan S1 undip tahun 83 S1 undip 83 ya dan dua hukum ya terus yang kedua dokumen lainnya S1 undip tahun 80 S1 17 Agustus itu nanti yang ketiga Pak S1 undip tahun tahun 80 80 tadi 83 80 ada lagi dia lulusan dari S1 untak Universitas 17 Agustus Semarang tahun 83 S1 11 17 Agustus tahun 83 jadi ada tiga tiga kali ya diambilnya satu hukum atau ini apa ini ada bau-bau rekayasa ijazah ketiganya sarjana hukum ya itu ya terus di ada lagi polemik setelah jenjang pendidikan yang berikut S2 ya S2 nya dikatakan UI terus tapi tahunnya kita enggak disebut dan ada juga S2 sekolah tinggi manajemen Labora Jakarta jadi S2 ada yang dokumen mengatakan lulusan UI sekolah tinggi sekolah tinggi manajemen Labora Jakarta ya ada lagi sekarang masuk ke jenjang S3 dia katanya lulusan UI 2006 S3 UI 2006 tapi ada lagi dia mengaku S3 Satya Gama 2006 terus ada ada lagi mengatakan S3 lulusan Satya Gama 2006 Jakarta ya Aduh ini kalau harusnya diverifikasi nih ya oleh orang dikti tuh kan oleh orang dikti bagaimana ini apakah dia S32 kali S22 kali S13 kali ya atau pernah enggak pernah sekolah jasa palsu kan harus di di apa itu verifikasi lucunya dalam sebuah laman laman kementerian dikbut ya itu dia dibuat Burhanuddin ditulis S3 dokter ilmu ekonomi Pak S3 ilmu ekonomi Iya jadi dia bukan hukum aduh merembalang aduh dari Satya Wacana Satya Gama atau apa ini lembusnya si Sandian Diga Iya Ardi Tomwardi Kejaksaan Agung kita yang mempermasalahkan ten elektro saya S1 Ungers Gajemara Hai jasa asli bro kalau nggak salah tiga hari yang lalu ada di berita-berita itu detik pula atau yang lain dia memberi cerama kepada kepala desa katanya apa ya banyak korupsi atau apa gitu lah memberikan apa namanya itu ya dorongan moralitas sudah pernah kalau pernah saya baca ya di berita masalah ketidak apa ini kesimpang siuran polemik dari sejarah pendidikan Jaksa Agung ini kan pernah dilaporkan oleh apa itu di aww itu nggak salah ya apa itu advok aww itu indonesian audit watch iskandar siturus yang melaporkan ya kesimpang siuran atau polemik dari di berantakannya apa ini ya sejarah pendidikannya Jaksa Agung ini SD Burhanuddin ini ya waduh diaduh Pak iskandar siturus ini dari iaw tadi sudah melaporkan ke tujuh lembaga itu yang ketujuh lembaga jadi hanya bukan hanya keluar-keluar Bapak ini enggak dia beliaunya melaporkan gitu tapi dia nggak digubris ya sampai saat ini dan ada juga dia mengatakan klaim setelah dia bersuara tentang mempertanyakan riwayat pendidikan Burhanuddin ini langsung eh s1 sejarah edukasi pendidikannya dari s1 hingga tiga hilang dari portal dikit itu loh jadi karena dilaporkan iskandar siturus sejarah pendidikannya SD Burhanuddin ini hilang dari database nya dikti gitu ya ya dia berarti sudah kerjasama itu dengan dikti tuh ya menghapus sejarah itu ya harusnya kan gampang tuh diverifikasi apakah dia s1 undib atau s1 17 Agustus apakah dia s2 UI atau s2 satyagama apakah dia s3 UI atau s3 satyagama gitu bukan tadi lembaga apa tadi tuh labora labora manajemen itu Aduh sekolah tinggi manajemen labora Jakarta tinggi manajemen labora Aduh Pak Prabowo dan ini Pak ada ini dari laporan Pak Sitorus itu dia itu apa di portal dikti tadi dia itu mengaku sebagai dosen ekonomi gitu lupa di portal dikti dia adalah dosen ekonomi iya gitu loh jadi ditulis dalam situs itu pula Burhanuddin ditulis s3 dokter ilmu ekonomi mengerankan bidang ekonomi tapi mengampu kuliah soal hukum ceritanya dia dia dokternya ekonomi tapi mengampu hukum jadi dia terdapat sebagai dosen di portal itu portal pddpt dikti namanya portal dikti Pd dikti Guide pakai seperti itu pak jadi ini sangat kacau ya bisa jadi inilah ya kemarin KTP ganda atau apa itu? triple KTP-nya 2 oh KTP 2 ada lagi terakhir 3 katanya saya cek lagi ada memang judul berita ajaib bisa lahir 3 kali katanya lahir 3 kali kata Iskandar Sotorus berarti KTP-nya 3 karena katanya begini KTP resminya dari data Kejaksaan Agung lahirnya 17 Juli 1954 dalam IKTP dalam apa ini pengakuannya di sebuah wawancara itu 17 Juli 59 tadi kan 54 yang kedua 59 nah KTP kakak dia yang terdaftar di penjaten, penjaten itu kayak pasar minggu itu ya di Jakarta sana itu 17 Juli 1960 jadi ada 3 tahun 3 kali lahir jadi lahir di tahun 1954 lahir tahun 59 lahir tahun 60 tanggal dan bulannya sama tahunnya yang berbeda inilah Mr. Prabowo Subianto bagaimana keresahan masyarakat ini kan Jaksa Agungnya sejarah pendidikannya pun menimbulkan polemik tidak diselesaikan diinvestigasi S1 manakah dia S2 manakah S3 manakah ya kan terus apakah benar itu ijazahnya kan tinggal tanya undip tanya 17 Agustus 45 di Semarang tanya di Ui sekolah tinggal manajemen labora manajemen labora tanya di Satia Gama kan beres kalau ijazah Pansud tinggal pecat pidanakan begitu juga dengan KTP KTPnya itu apakah yang tiga itu mana yang benar kalau dia menggandakan men-triplekan identitasnya berarti pecat juga pidanakan kan beres masa seorang Jaksa Agung cuma masalah KTP dan pendidikan aja bermasalah ya istilahnya menimbulkan polemik ini kan padahal Sandian Dikar di Tomwardi inginnya harus begini-begini kalau ke ahli harus jujur harus ini ancaman 7 tahun penjara padahal mereka sendiri menipu di persidangan bayangkanlah itulah moralitas ya harus dimulai dari kepalanya ya kalau kepalanya aja polemik polemik begitu KTP dan identitas dan secara pendidikannya ya gimana dengan Sandian Dikar di Tomwardi Sugikar Palo dan lainnya ya wajar kalau mereka gak mau tahu bukti rekayasa ditampilkan terserah Ardi Tomwardi padahal sudah bilang bagi saya buram ya gabur ya itulah tetap dipaksakan di persidangan itu kera munafiknya si Ardi Tomwardi itu kan itulah mentalitas itu kalau sudah kepalanya busuk jangan ekornya yang dipotong Pak Prabowo kepalanya itu langsung sikat gitu loh supaya jangan merambat dia ke ekor badan dan ususnya gitu oke lanjut iya kembali lagi ke persidangan kemarin kan anda kayak diperlakukan wah kompetensinya bagaimana nih dari elektro UGM gitu ya padahal ini saya simak pada kasus Pegi Setiawan lalu mungkin pemirsa masih ingat ya itu kan ada namanya Ibtu Eko Wahyu Bintoro SH M.com nah dia ini kan seorang polisi yang menjadi ahli IT gitu loh nah ini kan bagaimana Pak ini juga SH Ibtu Eko Wahyu sorry Ibtu Eko Wahyu Bintoro Ibtu Eko Wahyu Bintoro SH M.com M.com SH nya dari kayaknya Bayangkara Pak Bayangkara M.com nya dari Binus Binus Santara nah itu jadi ahli forensik iya bah kalau kami dulu mana bisa dari SH dari sosial apapun masuk engineering itu tidak bisa gak tau Binus ya apakah itu melangkar atau memang sudah sangat longgar aturan didik di sana ya ya gak tau itu semua bisa berubah karena politik tetapi kan apakah kalau UNESCO tau UNESCO kan lembaga pendidikan dunia ya tentu ada pengawasan setiap regional asetenggara lah apalah ini apa gak melangkahi aturan kok anak sosial kok bisa masuk ke sains pak iya makanya harusnya kan untuk menjadi M.com dia harus S.com atau S.T harusnya kan dia belajar tentang matematik matriks engineering matematik itu ada bisa 5 sampai 6 mata kuliah belum lagi komputasi numerik belum lagi persoalan-persoalan matematika semua bagaimana dia SH bisa menjadi M.com iya kan harusnya Binus itu gak bisa begitu tidak linear harusnya ya harusnya kan linear ini lah coba SH menjadi M.com terus jadi ahli forensik digital Polri bah kalau kayak gitu aku nanti bisa SH atau MH dokter magister hukum terus nanti jadi aku jadi ahli pidana ya berantakan lah inilah Sandian Dika ya menuntut kalau ahli yang apa yang terpidana harus komplit harus hebat harus sempurna tetapi ahli yang digunakan kalian gunakan yaitu SH M.com belum lagi pada saat ekstraksi HP-nya siapa itu Jessica Kumala Wawso ya kan Jessica Kumala Wawso itu ada ahli yang mengekstraksinya Herman Franciscus Aritona SH MH dari Bayangkara juga jadi ahli forensik CCPA untuk Celebrate kursus satu bulan jadi jangan setandar ganda kalian setandar ganda gitu loh ya jadi saya ingatkanlah kepada Pak Prabowo bereskanlah polemik tentang Jaksa Agung ini Pak investigasi karena bayangkan kalau ini dia merekayasa ijasa dan merekayasa apa itu KTP atau identitas dan dia menjadi kepala Jaksa Agung yang menjadi contoh di bawahnya seperti Sandian Dika dan ya polemik Jaksa Agung tentang riwayat pendidikan dan identitasnya ganda atau triple ya kan kalau ini menjadi polemik dan benar pula nanti investigasi jadi contoh seperti Sandian Dika ini Sugikar Falo Haribowo Arditomuardi Mailani Wung Hawah Yoktafi Andi gak mau tahu dia dengan bukti rekayasa itu dihadirkan di persidangan sudah kita pertontonkan juga di persidangan PK Jessica ada freeware irate shop di metadatanya Muhammad Al-Azhar eh lari dia dari kenyataan untung untuk gak lari dari dunia ini kan itulah itulah mentalitas yang perlu dibangun Pak Prabowo harus jujur jaksa-jaksa itu gitu supaya jangan rakyat menjadi mangsa mereka untuk karir mereka seperti Arditomuardi dan kawan-kawannya itu sudah jelas flashdisk mereka berubah video CCTV kabur ternyata pake free make irate shop aduh tetap aja bersih keras itu ya udah dipermalukan malah ingin dipermalukan lagi oke sekian dulu gitu oke pemirsa ya kita akan bongkar terus ya kita ingin kejaksaan itu seperti nama institusinya kejaksaan agung ya bagaimana agung kalau KTP-nya aja ganda bagaimana agung kalau S1-nya aja merseburetan ya berantakan tadi mana kuliahnya bagaimana agung kalau membawa bukti rekayasa ini kan sudah sangat kompleks diperlu dibenahi oleh Mr. Prabowo Subianto Presiden Indonesia ya 280 juta kita berharap kepada Prabowo Subianto untuk membenahi ini jangan ragu rakyat ada di belakang terima kasih oras apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut itu satu dulu jawab dulu oke rakaman CCTV ada dua jenis ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara dan ini yang kita dapatkan tidak ada rakaman suara baik tidak ada rekaman suara jadi tidak ada kita tidak akan bisa dengarkan apa yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam mas balige akademi ya kita dengarkan tadi kan dari video tadi itu di persidangan Muhammad Nualazar lagi dan lagi menipu dan menipu terus di persidangan yang kita dapatkan katanya rekaman tanpa suara ya penipu satu ini tetap saja menipu untuk menyesatkan hakim pengacara dan publik ya kalau jaksa ya memang mereka sudah berkomplok ya barang bukti di flash disk berubah-ubah terus ya pasti mereka berkomplok dengan ahli forensik digital penipu ini Muhammad Nualazar ya ketua asosiasi forensik digital Indonesia pada saat itu dan kepala laboratorium komputer forensik Mabes Kori ya bayangkan dengan mudahnya dia menipu apa yang dia dapatkan katanya rekaman tanpa suara coba kita periksa spesifikasi Telview ya BPR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016 nah inilah spesifikasinya ya 16 kanal H264 kodeknya output 1920 1080 terus disini laju frame 25 atau 30 ya tidak boleh 10 karena kalau 10 tidak tidak berguna ya untuk penyidikan terlalu sedikit gambar per detiknya terus kita lihat disini audio output audio bitrate ini 64 kbps ini punya dia ya jadi ada suara ya ya itulah dia menipu dan menipu terus di persidangan coba kita lihat di metadata yang ada itu di kamera 1 CH01 itu punya apa ya di metadata nya ada audio coba kita lihat nah kita perhatikan di metadata dari kanal 01 pukul 15 46 sampai 18 30 nah ini kita perhatikan disini ini ada audio ya ID1 mpeg audio ya terus mode join stereo kodeknya mp3 ya ini ada jelas ini terus 2 kanal karena stereo ini bitrate nya 96 kbps stream size nya 113 myb ya jadi inilah ya penipuannya Muhammad Noah Lazar tetap terus berlangsung ya mungkin udah ribuan kasus dia menipu akhirnya tanpa sadar dia percaya atas penipuannya sendiri ya kita perhatikan juga ya di CH01 pukul 15.46 sampai 18.30 ini dia menggunakan juga freeware bernama irate shop ini dia semacam ini dia tampilannya untuk mengubah-ubah dimensi frame laju frame dan kodek ya bahkan dia bisa mendisable audio ya nah inilah dia softwarenya software gratisan yang di persidangan dia mengaku standar internasional internasional FBI CIA dan kepolisian federal Australia itulah penipu ya inilah director creative with super C writing application irate shop disini juga writing library irate shop ya karena di DPR nya 19 harusnya 1920 dia turunkan ini lebar dan tinggi piksel terus laju frame nya dari 25 menjadi 10 dari total distorsi 89% lebih akibat perbuatan rekayasa Muhammad al-Azhar di persidangan manusia penipu itu sampai sekarang tidak berani keluar hanya berani di depan persidangan karena dia tahu Hakim gampang dimanipulasi dengan jabatan-jabatan dia di Mabes Polri kalau kita ketemu di luar tidak berani saya tantang di diskursus juga tidak berani bahkan dia di Kompas TV 2016 menantang saya dia yang tidak datang di iNews juga ditantang saya tantang 2016 juga tidak datang jadi memang dia bukan apa ya bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi dia paham Hakim pengacara tidak paham penipuan dia jadi dia hanya berani di persidangan ya inilah ya dengan gampangnya para polisi cahat ini polisi laknat ini ya jenderal perekayasa titok kernapian krisnamurti dan bawahannya ini muhammak no al-assar kita berdoa saja kepada sang pencipta sangkali ya agar berpihak kepada kita karena kita ada dalam kebenaran dan kebenaran ilmiah semata oke sekian dulu dari kami Baligy Akademi di tepian dan otoba yang indah koras